musik 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 dibikin gak konsen mengemudikan kendaraannya dan akhirnya terjadilah kesalahan musik 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 tapi rawanya udah gak ada kan Ruth ini udah bisa dibake jalan kan sekarang jadi lahan kebun atau apalah ini wuh disana Miss ada sebuah singgah sana maksudnya rumah jadi disitu tuh ada semacam altar altar itu ini altar nah dibelakang altar tersebut itu ada sosok besar laki-laki besar berotot dia garang sekali tingginya itu sekitar 3 meter kulitnya itu warna kuning mes dan ada kayak bulu-bulu halus tangannya dan dia juga pake celana itu kayak celana tarzan hmm badannya berotot kekar sekali dia gak pake alas kaki jarinya pun ada 3 mes ada 3 betul ini nih rajanya dari si ajudan tadi dia rambutnya gondrong keriting ikal ya ikal gitu segini tabutnya muka hidungnya besar lubang hidungnya terus kemudian dia ada agak gingsul giginya dia duduk di sebuah kursi besar kursi itu warnanya silver dan ada warna merah di sandarannya ya paham aku, aku sangat bisa membayangkan sekarang terus sekarang ada dimana dia? ada disini ini boleh ini hati-hati ya karena dikhawatirkan barang-barang elektronik bisa rusak kalo deket dia jadi mungkin dari jauh aja ya kamera yang jahil itu yang di ujung sana tuh itu gede hitam ya kadang-kadang kalo lagi saya ngisi token itu suka keluar kayak gitu kan suka kaget jadinya kadang di samping sih gak di depan cuma di samping kayak gitu kalo yang ini adalah pemimpin pemimpin mereka oh tapi kuat ya Ruth ya? kuat? dia yang ngurung makhluk-makhluk yang tadi di dalam kayak akwarium itu betul oh gitu nah sosok ini tuh ada hubungannya dengan bangkrutnya perusahaan air minum-minum gak? ada ada ikut campur ulahnya dia gak? kamu kan bilang tadi ada satu orang yang jatoh tuh itu juga misalnya beberapa tragedilah ya memang beberapa tragedi ada yang disebabkan karena dia tapi kalo soal si pabrik ini tutup ini bukan dari dia mes kadangkala dia suka jalan ke arah sana mes dia dan beberapa ajudannya jalan ke arah sana dan akhirnya bikin ulah kayaknya disana apa contohnya Ruth ulah yang dia lakukan? bikin orang jadi linglung bikin orang jadi hilang konsentrasi yang menyebabkan kecelakaan kenapa dia seperti itu Ruth? mau menjadikan manusia itu budaknya atau? dia mau dia tuh mau menunjukkan eksistensi oh dia mau merasa wah nih ada saya disini saya hebat iya iya paham paham kemana lagi kita Ruth? dia suka bolak balik kesana karena ajudannya tadi beberapa ada yang suka jalan kesana juga ajudannya tuh ngikutin dia terus ya? ada selain yang dua tadi itu ada lagi jadi mereka jalan ke arah sana berarti si raja juga suka kesana oke oke kami sekali lagi mengikuti kemana perginya sosok sang pemimpin dan ajudan ya gimana Ruth? tadi ajudan itu kesini mes ke arah sini ke arah sini kenapa dia sampai mainnya kesini jauh banget? iya betul mereka suka beraktifitas di sekitar sini tapi ini kan jalan raya Ruth ini jembatan oh saya paham sekarang jadi mereka ini jailnya udah kebangetan sih mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka dan dengan cara juga bikin orang kecelakaan disini jadi ada beberapa yang ngeliat sosok disini terus kemudian ada juga yang dibikin linglung dibikin gak konsen naik kendaraan mengemudikan kendaraannya dan akhirnya terjadilah kesalahan kamu bisa tau gak kejadiannya seperti apa? sebentar hah ini salah satu spot yang mereka suka juga loh kenapa disini? jadi disini mereka juga berulah disekitar sini yang menyebabkan orang-orang tuh linglung udah gitu banyak lagi orang lewat lalu-lalang disini motor, mobil ini tol kan atas kita ya? kadang di bawah kadang di atas di atas juga di tol? betul aduh bahaya banget mereka berulah disini nanti si pengendara itu hilang konsentrasi yang akhirnya terjadilah kecelakaan agak jauh di sebelah sana segitunya ya sosok-sosok ini sejail itu gitu maksudnya manusia ini gak ada yang ganggu dia tapi dia berani ganggu kita Sudi kamu sebagai orang indigo ya kamu ada pesan gak sih buat kita terutama yang berkendara apa gitu tipsnya buat kita agar aman dari mereka? yang paling penting kita harus baca doa dulu ya mes ya itu selalu supaya kita dapat pelindungan dari Tuhan gitu yang kedua juga kalau misalnya lagi ngantuk itu jangan paksain karena biasanya nih kalau orang lagi ngantuk suka ngeliat yang aneh-aneh kamu pernah gak alamin? ya kayak tadi yang aku bilang aku bangun tidur ngeliat sosok anak kecil yang aku kirain emang beneran anak warga sini ternyata bukan ini ada mitos unik ya katanya orang-orang itu kalau misalnya mau ngelewatin terowongan harus ngeklakson 3 kali emang? iya itu memang di beberapa titik ada tradisi lebih tepatnya jadi tradisi itu udah terjadi setelah sekian lama dan itu dipercaya katanya sebagai bentuk permisi pada para penghuni terowongan tapi saya rasa gak semuanya seperti itu gak semuanya harus seperti itu iya sih bener aku setuju dengan semua perkataan kamu dan tips-tips dari kamu juga tuh sangat bermanfaat sih Ruth okay Rudy kayaknya udah cukup ya penelusuran kita malam ini dan menurut kamu titik lokasi uji beraninya gimana ya Ruth? saya rasa di sebuah ruangan dekat ruangan kita bertemu Dua Judan itu karena disitu dalam pabrik auranya sangat kental gitu kan auranya terasa banget dan Dua Judan itu kemungkinan akan menampakkan diri kalau si sahabat uji berani kita ini beruntung oke kalau gitu udah kita langsung aja ke depan kita jemput sahabat uji beraninya oke yuk tengah-tengah kamu disini oke pemirsa sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani halo siapa namanya? nama saya Indah Nur Fajria indah panggilannya iya usianya berapa? 20 tahun 20 tahun? iya apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? untuk melatih diri saya supaya lebih berani dalam kegelapan oh jadi sebelumnya takut gelap ya? iya indah setelah ini kita akan pasangkan kamu perlengkapan sebelum kamu memasuki titik lokasi uji berani baik ikutin saya